Intro So, hello ya what's up guys, balik lagi bersama gue disini Leon di channel online kun Di pembahasan iceberg lagi coy Yang dimana di video kali ini temanya bakalan mengenai video game disturbing Jadi ya di video kemarin banyak sekali yang komen suruh gue buat video iceberg satu ini Jadi karena emang banyak yang request dan gue cocok juga langsung aja kita buat di video kali ini Dan mungkin bagi kalian yang belum familiar atau gak ngerti tentang konsep iceberg itu gimana Jadi konten iceberg itu adalah konten yang dimana gue bakalan membahas satu topik Yang semakin dalam kita bahas atau semakin naik levelnya kita bahas itu bakalan makin menyeramkan dan mengerikan Dan untuk tema atau topik video kali ini kita akan membahas tentang iceberg disturbing game Seperti yang udah aku bilang di awal-awal Jadi ya mungkin tanpa lama-lama jangan lupa follow instagram gue atfakyon Jangan lupa bantu gabung dan ramein discord gue link ada di deskripsi bawah Dan langsung aja kita masuk ke penjelajahan kita di video kali ini Dimulai dari game Resident Evil Game Resident Evil adalah salah satu game yang sangat terkenal dikarenakan konsepnya yang membawa tema zombie Dirilis pada tahun 1996 dan rilis terakhir di tahun 2021 game ini masih cukup sangat populer Resident Evil sendiri adalah franchise video game terlaris di Capcom Dengan 117 juta unit terjual di seluruh dunia pada Juni tahun 2021 Bahkan game nya sendiri diadaptasi menjadi sebuah film live action yang lumayan banyak coy Yang gue pribadi sih gak nonton Cuma bagi kalian nonton coba komen di bawah dah Bagus apa enggak Untuk game nya sendiri akan menceritakan tentang Umbrella Corporation Sebuah perusahaan farmasi internasional yang diam-diam mengembangkan virus mutagenic untuk melanjutkan penelitian senjata bio-organic Virus-virus yang dibuat oleh perusahaan ini dapat mengubah manusia menjadi zombie yang tidak mempunyai pikiran Dan juga mengubah tumbuhan dan hewan menjadi monster yang sangat mengerikan Nah dan tujuan kita sebagai pemain utama di game ini harus membasmi zombie-zombie tersebut Dan game satu ini juga termasuk salah satu game favorit gue Lebih tepatnya Resident Evil 4 dan Resident Evil 5 yang sangat membekas di hati gue pada jaman main PS dulu Kalau kalian favoritnya yang keberapa? Coba aja komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama Lanjut lagi ada game Five Night at Freddy's Video game satu ini adalah video game bertemakan horror yang mungkin banyak disukai oleh anak-anak Ya sebenernya bukan cuman anak-anak aja gitu Gue juga suka ISO Speed juga suka dengan game satu ini Ya untuk konsep gamenya sendiri cukup simple Yang gue yakin kalian udah pada tau Yang dimana di Five Night at Freddy's ini Kita akan menjadi sebuah security yang harus menjaga sebuah tempat Nah disitu kita disuruh menjaga tempatnya dari boneka-boneka animatronic ini coy Kayak Freddy Fazbear, Chica, dan lain-lainnya Dan dari dulu sampai sekarang game ini masih termasuk salah satu game yang sangat seru dan sangat populer juga coy Ya di game selanjutnya ada game dengan judul Silent Hill Game Silent Hill merupakan game horror yang cukup horror pada masanya Yang dimana game satu ini itu udah rilis dari tahun 1999 di Sony Playstation pertama Dan ya jujur aja gue gak ngikutin tapi gue inget dulu pas gue masih jaman PS2 ya Gue main salah satu game Silent Hill dan sumpah itu gue gak bisa tidur kena teror satu malem kepikiran gitu Dan fun fact aja salah satu back sound yang sering kupake di video Youtube gue Yang kalian mungkin suka denger di video online kun itu juga kuambil dari Silent Hill Yang ya lagu satu ini Oke lanjut lagi ada game dengan judul Amnesia Ya jadi game satu ini mungkin adalah salah satu game yang sangat underrated Karena gue pribadi juga gak pernah denger sama sekali Untuk gamenya sendiri itu rilis pada tahun 2016 di Windows, MacOS, Linux, dan PS4 Dikarenakan gue gak pernah main dan gak punya gamenya juga Jadi gue coba nonton beberapa video Youtube orang memainkan game ini Dan sumpah ini adalah salah satu game yang mungkin beneran menyeramkan dari desain karakternya Oke lanjut lagi ada game dengan judul Doki Doki Literature Club Ya mungkin game satu ini sedikit belok cuman konsepnya itu sama coy Walaupun gamenya itu bertemakan cewek-cewek cantik dan cewek sexy Jepang Gamenya itu menyeramkan anjing Ya seperti yang kubilang walaupun di gamenya tidak memiliki karakter horror atau setan di dalamnya Tapi plot twist dan ceritanya itu yang membuat game satu ini termasuk dengan salah satu game disturbing yang ada Dan dulu nih pernah orang yang bernama Windabasudara tuh guys Pernah tuh dia main game satu ini sampai ke hack Youtubenya anjir Jadi kalian goco nonton Windah jaman dulu anjing Oke lanjut lagi kita masuk ke level 2 yang dimana kita mulai dengan game FEAR atau Fear Ketakutan Oke jadi game satu ini adalah game dengan tema horror dan FPS pertama yang rilis pada tahun 2005 Untuk cerita dari gamenya sendiri itu akan menceritakan tentang sebuah kelompok elit yang bertugas menyelidiki fenomena supernatural Dan seperti game-game FPS lainnya di game FEAR satu ini Si pemain utama akan disuruh melakukan sebuah misi sambil tembak-tembak Dan di salah satu scene-nya itu bakalan ada beberapa jumpscare dari bocil setan itu Oke di game selanjutnya ada game dengan judul The Walking Dead Oke jadi series The Walking Dead gue jujur aja lebih seru filmnya daripada gamenya Cuman ada salah satu game yang sangat berbekas di hati gue yang menurut gue cukup serem banget Ya game itu adalah game The Walking Dead season pertama yang rilis pada tahun 2012 Dan ya game tersebut itu gue bukan mainin tapi gue tonton dari channel MiawAug coy Ya jadi kalau gak salah tahun 2016 atau tahun 2015 gue lupa gue nonton MiawAug Dan game The Walking Dead season pertama itu dimainkan oleh dia Dan menurut gue kenapa game satu ini cocok untuk dimasukkan di list kali ini Itu karena emang gamenya memiliki cerita atau story yang sangat disturbing coy Ya apalagi banyak sekali detail-detail yang ditaruh di gamenya Yang mungkin sangat cukup disturbing Seperti si MC yang harus ngotong tangannya karena dingin zombie Dan lain-lain yang begitulah pokoknya Ya gue pribadi gak terlalu saranin untuk kalian ikutin series gamenya Karena pertama gamenya itu panjang banget berjam-jam Yang kalian tipe-tipe bosan gak bakalan suka Tapi bagi kalian yang suka dengan game-game disturbing story begini Ini tuh cocok banget Kalian nonton di MiawAug dah pokoknya seru wanying Oke diselanjutnya ada game dengan judul The Evil Within Jadi ya untuk game satu ini itu bertemakan survival horror Yang rilis di Playstation 3, Playstation 4, Windows, Xbox 360, dan Xbox One di tahun 2014 Untuk konsep atau tema dari gamenya sendiri Itu bisa dibilang mirip-mirip sama Resident Evil lah ya Yang dimana gamenya itu kita akan bermain sebagai third person Atau kamera dari atas dan pada senjata gitu-gitu Ya lumayan mirip lah Cuman yang membedakan mungkin game satu ini lebih ngarah ke horror gitu coy Atau lebih ke makhluk-makhluk yang setan-setanan gitu Bukan kayak Resident Evil yang berbentuk zombie Ya untuk gue pribadi sih gak terlalu ngikutin seriesnya ya Tapi mungkin kalian yang sepuh-sepuh boleh dah bantu gue Dan coba komen di kolom komentar bawah Kita diskusikan sama-sama Oke diselanjutnya ada game dengan judul Friday The Thirteen Jadi ya untuk game satu ini adalah game yang mengangkat sebuah film serial killer bernama Jason Yang dimana di dalam gamenya akan ada beberapa orang yang dijadikan korban Dan ada orang yang akan menjadi Jason itu sendiri Ya bagi kalian yang bocil-bocil mungkin mirip-mirip konsepnya dengan Among Us Yang dimana akan ada orang yang jadi imposter atau Jasonnya itu Dan ada orang yang harus kabur dari Jasonnya atau crewmate-nya Ya jadi tujuannya kalau kalian jadi Jason Seperti yang kalian tahu kalian harus membunuh semua korbannya Dan kalau emang kalian jadi crewmate atau orang-orang manusia biasa Kalian harus kabur dari Jason ini melalui mobil dan kapal coy Dan game satu ini itu cukup populer di tahun 2017 sampai tahun 2018an mungkin Pokoknya di tahun-tahun begitu yang dulu gue nonton menurut gue seru banget Oke lanjut lagi ada game dengan judul Little Nightmare Oke jadi ini game adalah game yang membuat gue nostalgia banget 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 Karena emang gamenya itu adalah game yang sangat seru coy Jadi ya mungkin kalian orang-orang yang suka nonton Youtube di tahun-tahun 2017 gitu 2016 Kalian mungkin kenal dengan manusia satu ini Yang bernama Reja Arab Oktopian Nah jadi gue kenal game satu ini melalui beliau coy Oke jadi untuk gamenya sendiri Itu bertemakan teka-teki, misteri, horror, dan petualangan Yang dimana pemain utamanya yang bernama Six Seorang gadis lapar yang harus melarikan diri dari sebuah tempat yang sangat aneh coy Dari waktu ke waktu kita pun akan direveal atau diberitahu apa yang terjadi Dan di dalam gamenya itu banyak sekali unsur-unsur dark yang Wah gila banget lah pokoknya Dan sumpah game satu ini itu adalah game dengan story terbaik yang pernah ada Yang dimana horornya juga gak 100% horror Kayak jumpscare ya ada cuman gak terlalu parah gitu Jadi orang-orang penakut kayak gue bisa nikmatin nih kan Oke lanjut lagi di level 3 kita mulai dengan game bernama Detention Oke jadi game satu ini adalah game petualangan atau game story horror Yang mengambil latar belakang waktu di Taiwan pada tahun 1960 di bawah darurat militer Ya dikarenakan game satu ini sangat bersangkut paut dengan sejarah Dan gue pribadi gak terlalu ngikutin gamenya Jadi gue takut salah ngomong gitu ya Tapi ya intinya di game satu ini Kalian akan bermain sebagai seorang pelajar Yang dimana kalian akan mendapatkan banyak sekali peristiwa-peristiwa tidak mengenakan Dan dikarenakan gamenya ini mengambil kisah Atau latar waktu di tahun lampau yang sangat mengerikan pada masanya Membuat game satu ini ngenaknya beda coy Oke selanjutnya ada game dengan judul Siren Oke jadi game satu ini adalah game yang sangat underrated Yang dimana rilis pada tahun 2003 di PS2 Yang gue yakin jaman PS dulu kalian gak tau dengan game satu ini Karena gue juga gak tau anjir Jadi ya gamenya satu ini di direct dan ditulis oleh orang yang sama Yang ngebuat game Silent Hill untuk Konami di tahun 1999 Oh iya nama beliau Kei Chiro Toyama by the way Maaf lupa gue sebutin Ya seperti yang udah kalian tau Horror Jepang itu ngerinya segimana gitu Ngeri banget kan Dan disampur dengan elemen game Yang dimana kalian harus mainkan karakternya Itu campuran yang bener-bener bikin kalian bulu kuduk merinding dah pokoknya Dan kalian bisa lihat sendiri aja Dari vibes atau suasana dari gamenya itu sendiri Yang bener-bener horror parah lah Oke di selanjutnya ada game dengan judul Selly Face Oke jadi game Selly Face adalah game yang bertemakan game petualangan indie Dengan elemen horror psikologis dan fiksi misteri Menceritakan tentang MC-nya Sebuah anak laki-laki dengan wajah palsu Yang dimana dia dan temannya menyelidiki sebuah pembunuhan lokal yang ada di tempatnya Dan selama perjalanan mereka berlanjut Bakalan banyak misteri-misteri yang terungkapkan Dan banyak juga fakta-fakta yang mengerikan di dalamnya Anjay banget kata-kata gue Tapi ya bener ini adalah salah satu game story indie Dengan cerita dan plot twist yang sangat gila menurut gue Dan juga dikarenakan video kali ini kita ngebahas tentang game disturbing Game satu ini juga itu beneran disturbing parah Karena ada beberapa klip atau scene di dalam video gamenya Yang sangat beda dari game yang lain Tapi ya dikarenakan gue agak pengen spoiler Kalian yang pengen lihat atau mainin gamenya Kalian bisa mainin sendiri aja coy Oke diselanjutnya ada game Corpse Party Jadi ya mungkin bagi kalian wibu yang lumayan sepuh familiar kali dengan Corpse Party Karena Corpse Party itu juga ada animenya coy Ya mungkin bagi kalian yang gak tau Setting dan plot cerita dari Corpse Party itu Akan menceritakan tentang sebuah grup murid sekolah di Jepang Yang dimana mereka lagi cerita horror gitu coy Dan tiba-tiba ada gempa bumi yang datang Dan mereka semua itu dipindahkan ke dimensi lain Nah dari situ banyak sekali hal-hal horror yang terjadi Yang dimana lebih ke arah gore sih Karena banyak sekali pembukaan di dalam gamenya Dan seperti tema video kali ini Itu bakalan disturbing parah coy Karena beberapa detailnya Yang ya lagi-lagi gak bisa kujelasin di video kali ini Tapi kalau emang kalian nonton Itu gila banget sih Nah dan untuk gamenya Gue perlu tau Kalau emang ini tuh originalnya Emang dibuat dari game dulu Yang udah release dari tahun 1996 coy Nah habis itu Barulah diadaptasi di manga Di anime Bahkan di live action juga Oke lanjut lagi di level 4 Yang pertama kita mulai dengan game yang berjudul I have no mouth and I must scream Oke jadi game satu ini adalah game yang bertemakan Adventure Horror Game yang rilis di tahun 1995 Game nya sendiri berlatar belakang di tempat bernama distopian Yang dimana dunia sudah diambil alih oleh AI Dan hanya menyisakan 5 orang saja 5 manusia yang tersisa dibuat abadi oleh AI Atau yang dikenal sebagai AM di dalam gamenya Dan disiksa selama 109 tahun Untuk melampiaskan kemarahannya pada umat manusia Di dalam gamenya pun Kalian bisa memilih salah satu dari 5 karakter itu Yang dimana mereka semua memiliki nasib yang sangat Iya Dan lagi-lagi Gak cuman dari cerita atau plot twistnya aja Ada beberapa scene di dalam gamenya Yang gak bisa kuomongin Tapi itu beneran disturbing parah Before I was wrong It was not even a shadow of the hate He now slavered from every printed circuit He made certain I would suffer eternally The other four are dead Finally free from their tortures Am is all the matter for that It makes me happier And yet Am has won Simply He has taken his revenge I have no mouth And I must scream Oke lanjut lagi ada game dengan judul Rule of Ross Oke jadi game satu ini adalah game yang bertemakan survival horror Yang rilis di PS2 pada tahun 2006 Di gamenya sendiri mengambil latar waktu dan tempat di Inggris Pada tahun 1930 Yang dimana memiliki cerita tentang seorang gadis berumur 19 tahun Yang turun di salah satu tempat yang sangat aneh Wanita itu diturunkan di sebuah hutan Yang dimana ketika dia menjelajahi lebih dalam Dia menemukan sekolah yang memiliki murid-murid dengan kepala kardus coy Makin dalam dia mengeksplore tempat itu Makin banyak juga hal-hal aneh yang dia temui Ya menurut gue gamenya sih beneran serem Konsepnya juga gue suka Apalagi yang anti mainstream horornya gitu kan Cuman masalahnya mungkin yang membuat game ini kurang adalah mekaniknya gitu Karena ya agak agak gimana ya Oke di selanjutnya ada game dengan judul Condom Net Condom Net? Gimana sih? Condom Net? Ya gitu Oke Jadi game satu ini adalah game yang rilis di tahun 2005 Yang bertemakan first person shooter atau FPS Dan dicampurkan dengan survival horror Ya jadi kalau emang bisa dibilang gamenya ini tuh mirip sama game Outlast Tapi bedanya di game satu ini kalian punya senjata coy Jadi ya untuk plot atau ceritanya sendiri Disini akan menceritakan tentang sebuah manusia bernama Ethan Thomas Yang dimana dia adalah seorang agen FBI spesial Disitu dia akan menyelidiki sebuah tempat yang sangat berhubungan dengan serial killer dan orang-orang aneh Dan gak cuma disuruh untuk ngegebuk orang-orang begitu Kita juga disuruh untuk mencari beberapa barang Menyelidiki sesuatu dan mencari evidence untuk hal-hal tertentu Jadi ya lumayan ada beberapa puzzle yang kita harus bongkar di dalam gamenya Dan ya kurang lebih itulah game satu ini Terima kasih telah menonton! Oke lanjut lagi di level 5 Yang pertama ada game dengan judul Yume Niki Jadi ya game Yume Niki adalah sebuah game petualangan yang dibuat oleh orang dengan nama samaran Kikiyama Di dalam gamenya pemain mengontrol seorang gadis bernama Madotsuki dan menjelajahi mimpinya Disitu dia bisa mengumpulkan 24 efek yang mengubah penampilan dan perlengkapannya Beberapa peristiwa acak juga akan terjadi sepanjang permainan dalam bentuk cutscene dan rangkaian gameplay yang unik Untuk cara main atau gameplaynya game satu ini tuh bisa dibilang mirip-mirip sama game Pokemon jadul yang piksel-piksel begitu Dan lebihnya game satu ini itu ada campuran horornya aja coy Dan ya game ini selebihnya tuh mungkin lebih fokus pada MC-nya yang eksplorasi dunia mimpi Gitu aja mungkin Dan yang bikin disturbing adalah endingnya yang Ya kalian coba lihat sendiri aja dah Oke diselanjutnya ada game dengan judul LSD Dream Emulator LSD Dream Emulator adalah sebuah game eksplorasi atau game petualangan yang rilis di tahun 1998 untuk Playstation pertama Seperti namanya game satu ini itu akan mengsimulasikan sebuah efek yang terjadi kepada pengguna LSD Oh iya bagi kalian yang gak tau LSD itu adalah salah satu jenis atau bentuk narkoboy Yang dimana memiliki efek sampik psychedelic atau halusinasi-halusinasi yang kayak begitu Ya bisa dibilang seperti ngelihat mimpi lah yeh Yang dimana kalian bisa ngeliat hal-hal yang sangat random di dalamnya Dan kita umpamain sama mimpi aja Kalian udah tau ada mimpi baik dan mimpi buruk Yang dimana kalau mimpi buruk banyak sekali hal-hal horor yang terjadi di dalamnya Dan sama seperti game ini juga di LSD Dream Emulator Itu ada beberapa scene atau ada beberapa tempat yang beneran serem banget coy Bener-bener kayak mimpi buruk dah Ya kurang lebih intinya gamenya seperti itu Cuman ada hal-hal random gak terlalu ada plot twist atau ceritanya Jadi gitu aja Oke diselanjutnya ada game dengan judul Sad Satan Oke jadi game satu ini adalah game yang katanya adalah game yang didapatkan dari Deep Web Coy Di dalam permainannya pemain berjalan menyusuri koridor remang-remang dalam tampilan first person Sambil dilihatin beberapa foto-foto yang tidak mengenakan Tidak ada tujuan ataupun kondisi menang di dalam game ini Player hanya disuruh untuk menyusuri tempat tersebut Nah di karang-karang ternyata game satu ini itu menunjukkan kita Gimana rasanya menjadi orang yang diculik Jadi labirin yang tidak ada habisnya Back sound atau lagu horror di belakang Rasa kecewa, rasa penasaran, dan rasa ketakutan Itu tercampur menjadi satu di dalam game ini Dan yang mungkin membuat game ini sangat disturbing Itu adalah jumpscarenya Atau beberapa foto yang akan ditampilkan Selagi kalian menyusuri lorong-lorong itu Ya di selanjutnya ada game dengan judul Nanashi no Game Jadi ya game satu ini adalah game survival horror pertama Yang dirilis untuk Nintendo DS Ya jadi mungkin bagi kalian yang gak tau Nintendo DS itu adalah salah satu alat main game juga Mirip-mirip PSP Cuman ini kayaknya gak terlalu terkenal di Indonesia coy Dan ya sumpah Walaupun ini game jadul Gue gak pernah mainin Tapi gue liat beberapa gameplaynya di Youtube Anjir ngeri banget sumpah coy N stitching programnya I salывa Bersubungnya 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 Eita Harusubungnya Jangan lupa Bersubungnya Harusubungnya Apataka Kasih scrich Satuk Asi sem Oke lanjut lagi di level 6 Kita mulai dengan game berjudul Harvester Oke jadi game Harvester adalah game petualangan dengan mekanik tunjuk dan klik yang rilis di tahun 1996 Video game satu ini sangat dikenal karena kontennya yang mengandung kekerasan, pengikut aliran sesat, dan lain-lain yang sangat brutal Di gamenya sendiri kita akan menjadi sebuah pemain bernama Steve Mason Seorang pria berusia 18 tahun yang terbangun di sebuah kota Midwestern pada tahun 1953 Dalam keadaan lupa ingatan, selama minggu berikutnya kita dipaksa atau dimanipulasi untuk melakukan serangkaian tugas yang tampaknya biasa saja Tapi itu memiliki konsekuensi yang semakin kejam atas perintah The Order of the Harvest Moon Itu adalah sebuah organisasi sekte yang tampaknya mendominasi kota dan menjanjikan untuk mengungkap kebenaran tentang Steve dan kehadirannya di Harvest Nah yang membuat game satu ini unik itu adalah desain karakternya yang dimana menggunakan manusia asli coy Dan walaupun ini game jadul, tapi detail yang mereka gunakan itu gila banget Dari efeknya, dari ya gambarnya segala macem, beneran brutal gila lah pokoknya And some mothers complain that their children don't come to see them You mommy, you're so good, you're so good Shocked, this is the mystery of motherly love Everyone says motherhood is fulfilling When in reality, it's draining Oke, lanjut lagi di level 7 ada game dengan judul Chiller Oke, jadi game satu ini adalah game arcade yang rilis pada tahun 1986 Game-nya memiliki konsep yang sangat-sangat-sangat aneh dan sangat brutal Dikarenakan ya gak tau gitu konsepnya apa nanying Gue gak bisa tunjukin atau ceritain semuanya Karena yang mereka liatin itu semuanya penuh gorengan coy Atau gore Walaupun itu berbentuk piksel, tapi tetep aja gila aneh Dan tujuan gamenya itu gak ada sama sekali Cuman nembak-nembak doang seperti game arcade pada umumnya Dan grafiknya pokoknya gila banget lah Walaupun itu tuh 8 bit atau piksel Dikarenakan gue gak bisa tunjukin sama sekali gamenya Karena terlalu brutal seperti yang udah aku bilang tadi Kalian yang penasaran, kalian bisa coba cari sendiri aja Kalian coba tulis di google atau di youtube Chiller game Dan itu bakalan keluar video game aslinya tanpa sensor dan brutal yang Ya kalian lihat sendirilah kalau penasaran Oke Di selanjutnya ada game dengan judul Paranoia Scape Lagi-lagi game jadul yang memiliki konsep di luar nalar kemanusiaan Yang sangat gila dan aneh banget lah pokoknya Jadi ya game Paranoia Scape adalah game yang dirilis pada tahun 1998 di Playstation 1 Gamenya sendiri bertemakan permainan pingpong Arcade pingpong gitu Tapi memiliki konsep yang gila di backgroundnya Ya gue gak tau apa tujuannya beliau ngebuat video game seperti ini Kenapa gak yang normal pinball aja Tapi ya itu gitu karya dari beliau Jadi ya gamenya memiliki 3 map Yang dimana di setiap mapnya ada bossnya juga ya Jadi lumayan seru kalau emang kalian suka Siapa juga sih yang suka sama game gini ya Coba ya kalian kalau emang suka kalian coba main sendiri dah Terserah kalian dah Oke Di selanjutnya ada game yang lumayan terkenal Yaitu adalah Lostboy.exe Jadi ya Lostboy.exe adalah sebuah game Dengan tema atau konsep yang sangat random di dalamnya Di dalam gamenya kita akan menggunakan mekanik FPS Atau first person Dan kita akan berada di sebuah labirin Yang dimana kita harus menjelajahi tempat itu tanpa tujuan apapun Nah di dalamnya nanti akan ada beberapa tembok Yang berganti menjadi sebuah foto yang cukup random Seperti hal-hal yang berbau satanis Terus ada orang nyium anaknya Dan ya hal-hal random aja gitu Nah yang membuat game satu ini menjadi viral Itu adalah karena gamenya yang katanya itu memiliki virus RAT Ya basically RAT atau RAT itu adalah remote access Trojan Yang dimana kalau kalian install gamenya PC kalian akan diambil ahli coy Oke di game selanjutnya ada game dengan judul VTEC Rempek Jadi ya mungkin kalian coba lihat gameplay dari game satu ini sekilas Ya game biasa aja gitu kan Tapi ya yang membuat game satu ini sangat disturbing Itu adalah ceritanya yang diadaptasi dari penerbakan di dunia nyata Jadi ya pemain utama yang ada di dalam gamenya Itu bernama Seung Hui Cho Dia adalah orang yang terlibat pada kasus penerbakan Virginia Tech Pada tahun 2007 di salah satu universitas US Ada sekitar 32 orang yang terbunuh Dan 17 orang yang terluka dikarenakan penerbakan ini Nah di dalam gamenya itu Basically kita akan dilihatkan keseharian dari si botak ini Apa yang dia lakukan Siapa yang dia buku pertama Dan kenapa bisa sampai terakhir gitu-gitu Ya basically apa yang dilakukan oleh killer itu di dunia nyata Di recreate atau dibuat kembali ke dalam bentuk game coy Walaupun grafiknya gitu Tapi cerita atau backstorynya yang sangat disturbing Oke di selanjutnya ada game dengan judul Demonophobia Ya jadi game satu ini adalah game yang cukup menarik coy Karena katanya ini game gak tau siapa yang buat gitu Ya untuk gamenya sendiri Demonophobia adalah game yang berbentuk bermekanik 2D gitu Yang kalian cuma bisa jalan depan belakang doang Untuk pemain utamanya Disini kita akan digambarkan sebagai sebuah cewek berumur 14 tahun Yang bernama Kunikai Sakuri Dia adalah sebuah cewek sekolah Jepang Yang tinggal di dunia modern Tapi dia tidak pernah percaya kepada hal-hal supernatural Suatu hari dia menemukan sebuah buku tentang ilmu hitam Disitu dia melakukan salah satu ritual yang ada di bukunya Untuk melihat apakah itu real or fake coy Nah hasilnya ritual itu pun berhasil Dan Sakuri malah masuk ke dunia setan Dan ya Oke di selanjutnya ada game dengan judul Sayano Uta Oke jadi Sayano Uta adalah sebuah horror eroge visual novel game Yang dimana ini tuh kayak game cerita doang coy Ya jujur aja sih game ini tuh sangat membosankan Karena kalian cuma denger cerita doang bikin Amimir ngantuk gitu Tapi konsep yang dalam gamenya itu yang gua suka Jadi ya dari plot dan ceritanya game satu ini menceritakan tentang pemain utama Bernama Fuminori Sakisaka Yang dimana hidupnya menjadi berubah karena kecelakaan coy Nah di insiden itu dua orang tuanya meninggoy dan menyisakan MCnya ini Dikarenakan kecelakaan tersebut kepala MCnya itu terkena penyakit Nah hal ini membuatnya berhalusinasi Suka melihat tempat di sekitarnya itu tiba-tiba berubah menjadi daging atau organ tubuh dan hal-hal begitu lah Dikarenakan itu MCnya menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidupnya di rumah sakit Nah disitu pun akhirnya dia bertemu dengan cewek anime bernama Saya Dan hidupnya mulai bersinar kembali coy Jadi ya game satu ini tuh kayak game-game orang skizo tuh Kalau emang kalian tau ya Yang wibu-wibu ya akut lah ya Kayak gua juga lumayan suka dengan cerita begini coy Oke lanjut lagi ada game dengan judul Hongkong 97 Ya jadi game satu ini adalah game yang sangat cukup brutal absurd Yang dimana ya konteksnya itu gak jelas anjing Ya game satu ini adalah game yang bertemakan tembak-menembak Yang dimana ya game-game jadul tembak-menembak gitu Mirip-mirip kayak Metal Slug atau game-game kayak gitulah Nah tapi bedanya di game satu ini Kalau emang kalian kalah atau karakter kalian mokat Itu yang dilihatin adalah mayat orang asli coy Ya lagi-lagi ini tuh game absurd tapi disturbing Yang dimana gua juga gak tau apa tujuannya gitu Oke ya lanjut lagi di level 9 Yang dimana di level 9 ini gua satuin level 9 dan level 10 nya Gua jadiin satu level aja Karena dari list-list yang dikasih disana Itu banyak sekali game-game yang menurut gua gak menarik gitu coy Jadi aku satuin jadi satu dan ada sekitar 3 game yang akan kita bahas di level ini Oke langsung aja di level pertama kita mulai dengan game berjudul Super Columbine Massacre RPG Oke jadi ya game satu ini adalah game yang dibuat oleh orang bernama Danny Ledone yang dirilis pada tahun 2005 coy Game-nya sendiri menjadi game yang sangat disturbing dikarenakan Game-nya itu mengadaptasi sebuah cerita dari Columbine High School Shooting di tahun 1999 Untuk game-nya sendiri sih mirip-mirip seperti mekanik Pokemon Pokemon jadul ya yang dimana piksel-piksel gitu dan kalian bisa gerakin atas bawah kiri-kanan Disitu kalian akan bermain sebagai pemainnya yang bernama Eric Harris dan Dylan Klebold Yang ya orang yang sama dengan kejadian yang terjadi di dunia nyata Diselanjutnya ada game dengan judul Fun Ya jadi pas sebelum masuk gamenya Kita akan dilihatkan sebuah kata-kata Yang mengatakan kalau game ini dibuat oleh Demented Person Atau orang gila coy kalau kalian translatein di Inggris Dirilis pada tahun 2013 Game-nya sendiri menggunakan mekanik FPS atau First Person Yang dimana kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan Dengan beberapa kata-kata yang merangkai sebuah cerita Anjay Nah mulai masuk ke dalam kita akan dilihatkan dengan banyak sekali hal-hal yang disturbing Beberapa cerita yang ada di dalam game ini Sangat berhubungan dengan inces, pemerkosaan, pembunuhan, dan hal-hal begitu Ada beberapa pilihan yang harus kalian pilih di beberapa cutscene dari game ini Yang ya pilihannya tuh gak ada yang bener anjing Kayak aneh semua gitu Dan selepas ini game asli apa enggak Diambil dari kisah nyata apa enggak Itu itu sama-sama menjijikan ceritanya Oke diselanjutnya ada game dengan judul My Eyes The Shift Jadi ya My Eyes The Shift adalah salah satu game dengan plot cerita Yang diambil dari dunia nyata Yang sangat gila banget coy Sumpah Jadi ya gamenya itu mengadaptasi sebuah cerita Yang terjadi kepada Elizabeth Frizzle Yang dikurung oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun Sejak tahun 1984 hingga tahun 2008 Elizabeth dikurung di basement rumahnya Dan selama itu dia mengalami penganiayaan, penyekapan, pemerkosaan, pemukuman, dan hal-hal semacam itu Lebih parahnya lagi Elizabeth sampai melahirkan sekitar 7 orang anak di dalam basementnya itu Karena kelakuan orang tua kandungnya Ya walaupun di dalam gamenya tidak dilihatkan detail apa yang terjadi Tapi tetap menyeramkan dan disturbing parah coy Karena selama gamenya berlangsung Kita akan bisa merasakan vibes dan suasananya yang bener-bener creepy banget Oke jadi ya gitu aja mungkin pembahasan iceberg kita di video kali ini Ya gue gak pengen buat videonya makin panjang lagi ya Karena gue ngeditnya udah pusing ini sumpah Tapi ya makasih banyak-banyak yang telah nonton Seperti biasa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa follow instagram gue Advakion Gabung discord link ada di deskripsi bawah Like, komen, share, dan subscribe Dan begitu aja kita ketemu di video selanjutnya Coy Bye bye Anak kucing ini membentak ibunya karena tak diberi uang Ia marah-marah dan langsung keluar dari rumah Dan tancap gas Naas ia mendapat kecelakaan di jalan Namun kasih sayang